Aneh sekali, bukan saya ingin mereview ya, tapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang aneh saat saya mengungkapkan tentang biaya cukai. Pihak biaya cukai sendiri mengakui bahwa itu adalah kesalahan input. Kenapa masih dipersoalkan? Karena ada beberapa imbas yang diterima oleh beberapa orang atau beberapa perusahaan. Sekali lagi, bukan pada nilainya. Ini yang saya sangat merasa sangat lucu itu adalah bukan di nilainya. Tapi dari kebijaksanaan sebuah negara. Jadi saya tidak mengkritik biaya cukai-nya, tapi saya mengkritik sistemnya. Kalau kalian rasa sistemnya benar, yaudah gak usah minta maaf. Berarti kalian benar dong, semua itu dibukul rata US. Bukan di uangnya ya, karena uangnya sudah dikembalikan 460. Bukan di uangnya, saya katakan sekali lagi bukan di uangnya. Bukan mbaknya gak bisa bayar loh. Mbaknya sudah bayar loh. Dan uangnya dikembalikan sama pihak biaya cukai. Jadi uangnya dikembalikan sama pihak biaya cukai. Jadi ini perhatian buat teman-teman. Ini bukan pada nilai uangnya. Tapi saya ingin mengatakan tentang koreksi pada sistemnya. Ya kalau kalian merasa bahwa dengan kehadiran saya di sempak itu, dan kalian menyatakan bahwa itu yakin cuma sempak aja. Berarti kalian itu berprasangka buruk pada pekerja migran. Pada TKW kalian itu punya prasangka yang sangat buruk. Mengatakan bahwa iya kalau sempak. Iya kalau pengirimnya TKW. Itu TKW, yakin TKW. Dan itu bukan saya. Dia pembantu. Jadi kenapa diperdebatkan gitu loh sistemnya yang salah. Dan negara mengakuin, pihak cukainya mengakuin gitu loh. Bahkan staf khusus Menteri Keuangan mengatakan bahwa kesalahan input. Kenapa kita sebagai orang awam mendebatkannya. Dan kalian nyata-nyata tidak setuju saat saya mengungkap seperti ini. Atau karena kalian punya bisnis lain yang terlarang. Atau ada sesuatu dibalik semua itu. Kenapa saya selalu katakan saya tuh gak mau di-endorse dengan siapapun. Saat saya di-endorse maka saya tidak relevan lagi. Saat saya di-endorse dan saya dibayar, maka saya tidak bisa berbicara secara fakta. Bisa difahami sampai di sini ya. Misu ini kok gak laku di-endorse, ya jelas. Karena cangkeminya nyaplak-nyaplak kemana-mana. Gak ada orang mau sama saya tuh gak aja. Singkewannya nih Pak Benny tau. Apakah sampai sekarang saya gak ngkritik Pak Benny? Tetap ngkritik. Jadi Pak Benny siap dikritik. Dan dia terbuka untuk dikritik. Jadi, Saya gak tau nih. Kenapa seolah-olah dengan viralnya sempak itu ada beberapa pihak yang dirugikan. Pertanyaan saya. Keuntungan kemarin itu dengan sistinya Bia Cukai, apa yang kalian untungkan? Bia Cukai itu mengakui loh. Menyatakan bahwa kesalahan input. Kalau dari awal Bia Cukai menjelaskan pada saya, Gak mungkin viral. Karena saya sudah menanyakannya pada pihak berwenang. Saya telpon pusat langsung dan pusat mengatakan jangan dibayar. Kita di awal itu mengatakan bahwa ini mungkin oknum. Tapi setelah saya berbicara dengan pihak Juanda, Itu memang nyata. Itu Bia Cukai. Yang meminta itu Bia Cukai. Dan kenapa saya bilang saya ingin berbicara dengan kalian? Apa iya kalian tidak bisa membedakan antara Hongkong dolar dan USD? Jadi saya sebelum up itu, Saya tuh minta klarifikasi ke mereka. Sudah yakin kalian? Tak lepaskan loh ini. Pian yang menghakimi itu adalah netizen. Loh saya tuh nanya dulu ke pusat. Dan pusat tidak menanggapi ya? Ya gak tahu. Kalau pusat tidak menanggapi, Bahkan pusat mengatakan dengan jelas. Pusat mengatakan dengan jelas, Itungannya itu tetap pada prinsip mereka. Mereka itu tidak bergoyang sama sekali. Saya akan perdengarkannya. Jadi dimana? Dimana salah saya saat saya mengungkapkan kebenaran itu? Dan ingat, saya tidak membenci instansi. Saya tidak membenci Bia Cukai. Karena seperti yang saya katakan, Bia Cukai Surabaya dan Jakarta beda. Sama-sama kirim. Yang satunya baju dalam, Yang satunya sempak. Itu beda, itu banyak. Saya tidak memukul rata loh. Tapi kalau dari situ Bia Cukai mengungkapkan, Gak apa-apa. Kalau mereka mengubah sistemnya untuk lebih baik lagi, Kenapa tidak? Kita dukung dong Bia Cukai. Jadi saya gak tahu. Garuda juga upgrade. Apakah banyak yang setuju? Gak setuju juga dari penerbangannya berubah seperti ini, seperti itu. Tapi kita mencoba untuk menghindari gak terbang bareng sama Mbak Kunti. Karena saat terbang bareng sama Mbak Kunti, Kita gak tahu apa yang terjadi. Orang pada tidur, Mbak Kunti minta-minta uang. Mbak Kunti menggagalkan penerbangan. Garuda bisa upgrade lebih baik lagi. Saya tidak membenci Garuda. Saya akan melakukan itu dengan ikhlas. Garuda sudah upgrade. Garuda sudah bagus. Gak mungkin saya akan menerus-menerus menyerang Garuda. Saya itu tidak punya kebencian permanen, Mbak. Kenapa? Karena suatu saat akan berubah. Hidup ini penuh perubahan. Jangan cuma satu warna. Dengan satu warna kamu menghajar orang lain. Jangan. BPJS saya orang pertama yang melintik. Tapi sekarang BPJS upgrade. Dia ingin memiliki sebuah kantor. Saya appreciate dong. Dan BPJS mencari staff yang punya permanen Hong Kong. Kan bagus dong. Ada pendapatan salah satu pekerja migran yang ada di Hong Kong ini. Yang punya permanen. Ataupun TKW atau TKL yang punya permanen. Bisa melamar pekerjaan di BPJS. Jadi, saya gak tahu seperti apa dan bagaimana. Tapi sekali lagi itu adalah hak kalian. Di sini bukan saya ingin klarifikasi. Pingin misi ini dipuji. Enggak. Kalau ada yang salah sama saya. Boleh. Tanyakan sama saya. Atau bahkan boleh berbicara dengan saya. Saya orangnya terbuka dengan siapapun. Jadi, biar cukai kesalahan input. Tapi kalau kita tidak speak up. Enggak viral. Tentu akan berbeda lagi. Mereka diam saja. Walau tahu salah. Kan makan uang TKW itu gurih. Jarene Mbak Ratna. Sapa aku dong Mbak Imro. Ah. Karena saya bilang nih. 10 menit di awal saja saya menyapa. Setelah itu lambikun jelebir. Mister Edan dimana? Tau heran aku. Besok merapat ke studio. Ragil Semarang. Haha. Danang. RNNC biar cukai giliran viral. Bukannya upgrade. Tapi malah menyalahkan PMI-nya. Yaudah. Gak apa-apa. Ya, PMI itu memang gak pernah benar mungkin ya. Atau seperti apa. Saya gak tahu ya. Karena saya menyampaikan berdasarkan pengalaman saya. Itu aja sih. Saya tidak ingin berbicara lebih lagi. Takutnya nanti digoreng. Di odolodol. Diapain. Saya gak mau ya. Kalau ada waktu. Telepon aku yang ini sering. Ada apa ini ya. Sebentar ya. Halo.